Halo selamat datang di kreaktif channel, di video kali ini kita akan bahas tentang baterai powerbank 20.000 mAh untuk HP jadi sekarang ini itu powerbanknya sudah bisa dikatakan ya powerbank ya baterai kita katakan powerbank kalau misalnya kita pakai untuk ngecas HP dan lain-lain lewatnya pot ini karena pot ini itu sudah melalui modul step up powerbank itu sendiri dimana voltase kalau lewat pot ini itu 5V kayak charger pada umumnya nah tetapi untuk yang sekarang teman-teman lihat di layar ini ini sekarang fungsinya lagi bukan jadi powerbank tapi jadi baterai kenapa kok bisa jadi baterai namanya powerbank itu ada modul step up ya jadi kalau powerbank itu biasanya kan dalamnya ada baterai kayak gini atau baterai polimer itu kan kalau baterai kayak gini itu tegangannya 3,7 sampai 4,2V nah melalui modul powerbank yang kayak gini dia nanti keluaran listriknya jadi 5V kayak charger pada umumnya jadi melalui modul powerbank di step up jadi keluarnya kayak charger 5V nah tapi untuk yang kasus sekarang yang teman-teman lihat di layar ini ini keluarannya cuma 4,2V kenapa bisa seperti itu? ya karena HPnya ini sudah dimodif baterai eksternal istilahnya jadi ini ada BMS atau istilahnya rangkaian IC baterai orinya aku copot kemudian ini ada plus ini ada min aku solder pakai kabel kemudian ujung kabel aku bikinin USB mail nah kemudian untuk colokan USB mail aku pakai USB female seperti ini beli di marketplace sekitar 2000 disini ada ground ini untuk min ini untuk plus nah min sama plus ini kita langsung kita langsung sambungkan ke baterai powerbank jadi tanpa melalui modul jadi misalnya pakai baterai yang seperti ini bisa ya ini pakai baterai 18650 kalau powerbank ku ini pakainya baterai polimer nah jadi ini diukur pakai AVO ini min ini plus misal ya tinggal di solder min ke min plus ke plus udah jadi seperti ini asalkan baterainya itu 3,7 sampai 4,2V dan untuk colokan ini itu nggak boleh dicolokin ke powerbank kenapa nggak boleh dicolokin ke powerbank? ya karena ini itu kan baterai baterai itu kan standar baterainya itu memang 3,7 sampai 4,2V kalau kita langsung colokin ujungnya ke casan atau ke powerbank yang 5V ya aku memang belum pernah nyoba ya tapi kan bukan peruntukannya terlalu tinggi voltasenya ya mungkin bisa nyala tapi nanti rusak atau gimana resiko ya jadi kenapa ini di jumper seperti ini supaya untuk mensuplai hp itu tegangannya 3,7 sampai 4,2V kayak gitu ya guys ya jadi buat teman-teman mungkin tadi ada yang nanya kalau misal beli hp ini nanti caranya lainnya gimana bang? ya pakai baterai aja nggak apa-apa nanti aku kasih baterai ini ini ke min ini ke plus nanti tinggal dicolokin kayak gini ya nah ini ada plus ada min ya jadi intinya ini nanti disolder min sama min plus sama plus kayak gitu ya dan untuk buatnya sangat gampang teman-teman yang pengen buat seperti ini ya tinggal beli aja modul seperti ini kemudian beli aja baterai bekas yang original polimer itu lebih baik polimer jangan yang kayak gini sih nanti tinggal disolder plus ke plus min ke min kalau untuk kebutuhan baterai eksternal seperti ini ya guys ya kemarin juga ada yang bilang kenapa nggak pakai powerbank aja ribet amat kayak gitu bang ya sebenarnya bisa ya kalau misalnya ini hp-nya masih original masih ada baterainya disini kemudian hp-nya ngedrop tinggal ditanjepin ke powerbank kayak nge-charge pada umumnya bisa tapi aku udah tes itu lebih poros listriknya kenapa lebih poros? ya jadi baterai ini itu kan 3,7 sampai 4,2V ketika dibikin jadi fungsinya powerbank maka dia akan di step up jadi listriknya akan 5V tentunya pas ngubah 4,2V menjadi 5V itu ada istilahnya kayak efisiensi ya kayak ada yang panas dibuang dan lain-lain nah itu kurang maksimal jadi istilahnya baterainya lebih agak poros jadi kalau misal kita fungsikan langsung sebagai baterai kayak gini kita langsung ambil setrum baterainya yang 4,2V masuk ke HP lewat BMS itu lebih awet bro daripada ini dikasih baterai sendiri kemudian kalau ngedrop di charge lewat powerbank itu udah aku tes malah gak se-awet kalau kita langsung colokin kayak gini beneran ini awet banget beneran aku gak nipu ya karena ini powerbanknya baterainya 20.000 mAh aku beli 10.000 mAh tapi aku susun secara paralel kalau nyusun baterai paralel itu plus sama plus min sama min dan untuk mAhnya itu harus sama ya kalau 10.000 ya sama 10.000 jangan 10.000 sama 5.000 harus 10.000 sama 10.000 5.000 sama 5.000 mAh kayak gitu nah jadi kayak gini ya untuk cara bikinnya ya ini hanya video penjelasan aja karena banyak teman-teman yang nanyain gimana sih prinsip kerjanya kayak gitu ya jadi kurang lebih seperti itu ya jadi cukup video kali ini semoga dimengerti semoga dapat dipahami sampai ketemu di video selanjutnya dan bye-bye selamat menikmati